TANDAN BUAH SEGAR Apka Sindo, Gulat Manurung mengatakan berdasarkan harga minyak sawit mentah, Crude Palm Oil, SITIO, saat ini, seharusnya harga TBS RP2, 600, RP2, 700 per kilo. Namun, ada beberapa penyebab hal tersebut tidak terrealisasi. Karena PKS-PKS, pabrik kelapa sawit, masih ingin untung lebih dari yang seharusnya, pujar saat-saat dihubungi, Senin, 10 Oktober 2022. Gulat menambahkan, penyebab lainnya harga TBS turun lantaran pelaku usaha masih menunggu kebijakan pemerintah terkait ekspor CPO, pemerintah sendiri memperlakukan pembebasan tarif pungutan ekspor, P, untuk semua produk Crude Palm Oil, CPO, sampai 31 Oktober 2022. Tujuannya agar menjaga momentum harga CPO yang mulai stabil. Penyebab lainnya bahwa PKS, refinari dan eksportir masih menunggu kebijakan pemerintah tentang levy, apakah diperpanjang 0, pasca Oktober, atau akan diberlakukan levy, ujar Gulat. Selain itu, untuk mempercepat kenaikan harga TBS, Gulat meminta pemerintah segera mempercepat program biodiesel 35% atau 40% D40. Kemudian dia juga meminta agar harga TBS disamakan dengan antara petani swadaya dengan petani yang bermitra, plasma. Sekian harga sawit untuk tanggal 11 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!